dari Indonesia juga ada yang tkw Taiwan iya tkw Taiwan kan gaji jutaan ketenya sih tangan beli ini beli itu bisa terus yang cowoknya yang di Indonesia nya kita enak Oke ini tentang keperibadian merek atau brand personality ini kalau kita belajar di branding manajemen ini konstruk ini ini salah satu konstruk atau salah satu variable yang banyak diteliti oleh peneliti di bidang branding jadi tentang brand jadi faktor yang beragia dalam meningkatkan ikatan atau hubungan antara merek dan pemakai jadi misalnya dia itu bisa merek itu konsumen merasa memiliki personality yang sama dengan brand ada yang bisa kasih coba ya enggak jadi brand itu dia juga punya personality itu biasa ya kita si konsumen itu merasa oh kita sama-sama brand kan kadang ketika ketika si si pemasar brand itu tadi kan dia memposisioninkan Oh brand kita tuh seperti ini misalnya mobil Volvo 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 ini aman atau BMW BMW ini cocok buat orang yang suka sport BMW itu lebih sportnya nah itu kan personality nya sama enggak kalau kita merasa kita ini juga sporty orangnya kita milih yang BMW misalnya daripada yang aman misalnya Volvo kan biasanya mengandalkan keamanan nah seperti itu itu jadi brand itu juga dia memiliki personality dari mana ya ketika si pemasar itu memasarkan jadi dia memposisioninkan memposisikan dirinya ini kita ini sebagai brand yang seperti ini nah ketika konsumen memilih membeli brand itu merasa personalisinya sama-sama kita makanya dia lebih memilih brand tersebut dibandingkan brand pesaing itu brand personality hidenya seperti itu awalnya paham jadi brand itu juga punya personality nah kalau mbak-mbak mau meneliti tentang brand personality itu ada lima komponennya nanti jadi lima pertanyaan yang harus ditanyakan ke responden itu nanti aja terus ada brand personifikasi personifikasi itu persepsi konsumen terhadap atribut-atribut barang atau jasa yang mirip dengan atribut-atribut yang dimiliki oleh manusia nah ini sama juga hampir sama kayak personality jadi brand itu punya sesuatu yang terasa mirip dengan kita makanya kita lebih nyaman pakai brand tersebut misalnya seperti itu misalnya ada kalau kalau cewek beli warna pink itu kesannya lebih feminin ya kan kalau cowok pasti alergi sama warna pink ya ada ada cuman rata-rata kan cowok pasti pilihnya yang lebih ke warna gelap hitam atau coba seperti itu nah itu salah satunya seperti itu contohnya terus dimensi ini yang tadi saya bilang ada komponennya ya Hai yang mencetuskan pertama dan personal itu tuh e-crow tapi saya lupa taunya tahun berapa yang mencetuskan ada yang mau ditanyakan jadi memiliki kesamaan terhadap suatu barang jadi orang-orang masih nyaman misalnya pemberani itu apa nah kayak kayak iklan rokok itu kan mesti ada yang adventure atau yang maskulin ada yang Casanova yang misalnya iklannya berber-berber itu kan itu kan mencerminkan ketika kalian atau konsumen beli rokok ini berarti dia orang tipe seperti ini misalnya beli jarum kan jarum yang biasanya adventure jadi mereka tipe-tipe petualang atau misalnya yang kalau iklannya kayak di bar-bar kayak Casanova yang yang semacam lady killer apa gimana yang macanya dandy-dandy nah itu kalau beli rokok ini nanti jadinya seperti itu kayak sih kalau semua rokok mau gimana itu apa masyarakat umum yang kalangan bawah itu kan apa aja yang penting rokok itu beda berarti mereka nggak berpikirkan mereka juga mereka juga nggak kepikiran sampai seperti itu ya kan kalau mbak-mbak mungkin saya juga kalau saya nggak belajar nah ini saya juga nggak pernah kepikiran kalau misalnya saya beli barang ini nanti kita jadinya seperti ini karena saya belajar ini jadi saya oh kayak gini pernah nggak beli kayak gitu maksudnya mikirkan ini cocok buat saya gitu pernah nggak kepikiran kalau mau beli barang barang sih tapi kalau beli pakaian itu lebih suka yang simpel yang kayak iyalah kalau beli baju itu pasti yang bikin cocok buat saya nggak terus apa ya Mas Didi enggak kalau saya beli kayak awas atau bener-bener ada pelak nyerang ya nggak ada pelak nyerang kalau yang oblong itu udah kayak gimana tapi ada cowok itu yang suka kerah pil lain gitu oh iya enggak enggak suka yang yang digunakan yang sedih tapi kan biasanya kadang lebih mungkin mau ini mau ditanyakan sampai sini lanjut lawan oke ini yang kedua tentang konsep diri ya kan belajar perilaku konsumen sebenarnya menariknya itu apa ya itu tadi kita bisa belajar psikologinya orang kita bisa belajar dari sisi ekonomi kita bisa belajar dari sisi sosiologisnya atau antropos budayanya luas memang nah ini konsep diri konsep diri itu persepsi perasaan dan sikap seseorang individu terhadap dirinya sendiri bisa mendefinisikan Mbak itu seperti apa enggak bisa mendefinisikan diri sendiri enggak mendefinisikan oh definisi mendefinisikan diri sendiri kadang kalau kita mendefinisikan diri sendiri orang lain ah kamu enggak mikir deh oh gini-gini kan sama orang lain yang bisa menilai citaan gitu kalau kita mendefinisikan oh saya ini begini saya begini tapi orang lain yang berpikir kamu enggak gitu itu bisa berarti kan orang lain kadang-kadang tahu benar-benar kita kayak gimana sebenarnya yang paling mengenal diri kita sendiri kan ya kita sendiri ya toh kan kadang juga ada kalau kita merasa belum nyaman sama orang kan kita enggak bisa mengeluarkan 100% kita itu seperti apa kan tapi kalau begitu kita nyaman sama orang itu ya udah kelihatan wis ya kamu nih nikah nggak kompol du pastinya nikah 3 bulan pertama tukaran kenapa ini soalnya enggak ketahuan aslinya kan sebelum nikah kan paling tahunya yang manis manis ini iya 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 oke saya lanjutkan ya ini empat dimensi konsep diri ada konsep diri aktual itu diri kita saat ini ada konsep diri ideal saya ingin menjadi siapa saat ini kira-kira mbak punya konsep diri ideal nggak saat ini pengen jadi seperti apa maksudnya pengen diri kita sendiri pengen jadi seperti apa itu Mas ada nggak sekarang misalnya misalnya saya ini masih termasuk males orangnya jangan lebih rajin tapi enggak bisa rajin-rajin tapi saya tuh kalau ngerjain sesuatu bisa cepet tapi untuk ngomong